Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Arya Kusuma dari kelas 1245 Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah dari jatuhnya karir Derrick Rose di NBA Yang biasa para penonton NBA kenal dengan pesebutan Unbloomit Rose Derrick Rose bermain di Chicago Bulls Dia adalah pemain basket yang menempati posisi point guard Dan dia juga salah satu pemain basket yang sangat eksklusif Namun, ia juga memiliki rasa masa prima yang cukup singkat Walaupun singkat, masa prima itu ia berolah sejak dia berada di tahun pertamanya Yaitu tahun 2008-2009 Derrick Rose adalah pemain yang sangat efisien dan atletik Di tahun pertamanya, dia telah meraih cukup banyak penghargaan Salah satunya, skill challenge Dan dia telah masuk all star Dia juga telah mencetak statistik yang sangat bagus untuk seorang pemula Yaitu 16,8 poin per game 3,9 ribu per game Dan 6,3 asis per game Selain menjadi pemain individu yang cukup hebat Impact Derrick Rose terhadap bersama rekan timnya juga cukup banyak Oleh karena itu, Chicago Bulls meraih menang kalah terbanyak di tahun itu Singkat cerita, Derrick Rose memenangkan rookie of the year Dan setelah itu, Derrick Rose ditempatkan sebagai most valuable player atau yang biasa kita sebut dengan MVP Gelar MVP yang telah Rose gapai adalah sejarah bagi NBA Karena Derrick Rose telah mendapatkan penghargaan MVP termudah di NBA Namun, karir Derrick Rose mulai lupus ketika Rose melawan tim 76ers Di tahun itu, Sixers memiliki reputs yang cukup buruk Karena rekor kekalahan yang cukup banyak Semua penonton dan satu tim Rose merasa rileks Akan tetapi, disitulah inci dan dimana karir Rose mulai terjatuh Karena gerakan Derrick Rose yang cukup eksklusif Tanggal 28 April 2012, Rose mengalami sidara ACL yang terletak di lutut Sidara itu adalah mimpi buruk bagi sebagian besar moin basket Bahkan, ada beberapa pemain basket yang berhenti berkarir Karena sidara tersebut Oleh karena itu, Rose diwajibkan oleh manajernya untuk beristirahat selama dua musim Dua musim berlalu, Derrick Rose mulai bermain pertandingan pertamanya Setelah istirahat dari sidara Performa bermainnya terlihat tetap sama Namun, dia terlihat seperti menahan diri Keputusan itu cukup bagus Karena itu bisa mengurangi risiko cedera yang bisa saja dia alami kapanpun Walaupun dia telah menahan diri untuk tidak bermain eksklusif seperti sebelum cedera Nasib sial tetap menimpa Derrick Rose lagi Pada tanggal 22 November 2013, Derrick Rose mengalami cedera lagi Men kusurut kanan Derrick Rose robek Itu disebabkan oleh karena Derrick Rose salah mengambil langkah Akibat hal itu, Rose pun harus keluar lebih awal dari pertandingan Sangat banyak fans jika gugus yang kecewa pada saat itu Empat hari setelah insiden robeknya menis kusurut Derrick Rose Akhirnya, dia telah dinyatakan berhasil menjalani operasi Tetapi, sangat disayangkan Lagi-lagi, Derrick Rose terpaksa harus istirahat selama 2 season Setelah kembali dari istirahat 2 season Performa Rose menjadi jauh lebih berbeda Bahkan, Derrick Rose mencetak field goals yang cukup rendah Yaitu 35% Tetapi, sifat kepemimpinan dan tabiat Rose tetap sama Cedera itu hanya mengubah cara dia bermain Bukan mengubah cara Rose sekeseluruhan Rose tetaplah point guard yang hebat di NBA Beberapa pertandingan berlalu Konflik mulai datang lagi ketika Derrick Rose mendapatkan kabar Bahwa dia terpaksa pindah tim ke New York Knicks Disitulah para fans Chicago Bulls merasakan kehilangan pemain bintang mereka Tidak hanya fans Chicago Bulls yang merasa kecewa Rose diri pun merasa sangat sakit hati mendengar kabar tersebut Dia mengatakan bahwa Chicago Bulls adalah tim yang telah membantu dia menemukan jati diri Bahkan, banyak orang yang berspekulasi bahwa Derrick Rose bisa menjadi salah satu pemain berkhirban Sepanjang masa di NBA jika dia tidak mengalami cedera Merasa sangat sedih dan kehilangan Rose terpaksa harus menjalannya Karena ini semua adalah salah satu kewajiban meneruskan karirnya di NBA Reputasi Rose di Knicks tidaklah buruk Akan tetapi jika dibandingkan dengan musim sebelumnya Derrick Rose bisa dibilang masih sangat jauh Dia bukan lagi Rose yang dulu Dia bukan lagi pemain yang diandai-andai sebagai karir Namun, dia adalah orang yang sepenuhnya berbeda dari sebelumnya Sekian dari saya tentang perjalanan karirnya Derrick Rose Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh